assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku dapat pesanan puding susu nah ini kan kemarin sempat ada yang request buat dibikin long video puding susu jadi aku bakalan bagi resepnya untuk pertama apa yang dibutuhkan ada ka puding susu ukurannya kecil ya temen temen jadi nanti paling diisi 150ml 150ml kalau gak ya 120ml terus ini air, airnya cuma buat contoh aja kayak gitu ini, airnya nanti pakai 3000ml karena ini gak muat 3000 jadi sama aku baru terkasih 1000ml nah terus ini ada susu dairy champ ini aku pakai 1 kaleng ya temen temen ini tepukan endorse ya, aku lebih suka pakai dairy champ karena lebih padat, lebih enak rasanya, terus ini ada agar swallow ini agar swallow yang lain ya temen temen yang lain kemudian ada setengah sendok teh garam kemudian ada 400 400 gram gula pasir terus ini ada gunting ini ada gunting buat motong motong suami terus ini panci pokoknya kita langsung buat saja ya bikinnya itu simpel ya temen temen tapi banyak yang request langsung saja langsung saja kita ke resepnya kita tumpangkan pancinya kelihatan gak tak tahu itu menenang ya soalnya ini aku udah bikin juga tapi ini apa namanya aku bikin videonya itu di tiktok ya temen temen bukan di youtube kalau di youtube ini aku khusus berbagi resep eating susu pertama kita tuang gula pasirnya gula pasirnya 400 gram ya temen temen kemudian susu ini tuh laris banget ya apalagi bulan kuasa kayak gini karena ini tuh seger seger pisang aku bedo ya netball ini nanti aku kocaki ya emen emen ini nanti di kocaki terus kita masukkan garam dan gurih ada gurih dirinya ini pakai tiga bungkus agar sualau kita tuang air ini kocakannya ya temen temen emen emen nih kita kocak-kocakin dulu seperti ini saya mau cocaknya ini kan pasti banyak susu mey ini jadi gila ini sedikit bocok-bocok ini aku mau cocaknya di luar biasa ini 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 seneng nontonnya sukur senengnya ura bubuk yang penting aku jualannya lari jadi ini bermanfaat kita juang ini tadi kan seribu ya teman teman ini tadi seribu kita tambah lagi ini seribu lagi uang semua seribu lagi jadinya itu seribu ini kalau buat cup gede 250 ml itu jadi 50 cup ya gulingnya masih larut ini susunya sudah larut ya teman teman kita nyalakan kompornya api paling gede terus diaduk-aduk terus kayak gini aduknya pelan aja jadi korak emang-emang tenaganya diaduk terus sampai mendidih ya jadinya gak anyang-anyang sampai benar-benar mendidih kalau setengah matang nanti anyang-anyangan kalian tahu anyang-anyangan anyang-anyangan itu yang penting terus penting terus tapi sedikit diaduk-aduk sampai berbusa kayak gini kayak gini ya teman teman ini yang aduknya tuh pelan karena ini tuh lama jadi pelan aja gak usah gerasa gusuh istirahat didiamkan ya boleh kayak gini misalnya ini gak apa-apa ya karena ini dijali atau agar-agar jadi semakin dia panas terus semakin cair beda kalau flak flak kayak gitu itu harus diaduk-aduk jangan sampai berhenti ini bentar lagi mendidih ini karena kompornya kompornya tuh bukan yang biasa kalau yang biasa kan di seberat semua lagi dipakai buat bikin isi nah jadi pakai yang ini tuh suwe suwe nepol ini tuh aku lagi lembur ya lagi lembur bikin pesanan banyak kebetulan ada kudin susunya dari kemarin tuh aku sebenarnya bikin video dilalah hp-nya itu nge-lag jadi hp-ku di restart hilang semua diperbarui kayak gitu datanya hilang semua semua foto-fotonya hilang aku sedih padanya udah dicapai-capai sampai dua kali malah hp-nya nge-lag akhirnya dari kemarin aku gak nge-share videonya padahal tuh hp baru ya hp baru baru dipakai satu bulan malah nge-lag padahal itu dipakainya cuma apa namanya khusus buat bikin video buat upload video buat dipakai yang lain hp khusus ini sudah mendidih kita matikan apinya alias kompornya sambil diaduk ini udah berbusak kayak gini tandanya tuh udah mateng ini tuh udah mendidih aman diaduk-aduk sampai agak dingin ya gak terlalu dingin-dingin banget 90% 95% jadi pas dituang ke kap ramah dingin aduk ini tuh kuapnya keluar lanjut kita tuang ya teman-teman kita bilang milih ini 800 kira-kira berapa 100 ya 100 mili ini sebenarnya yang hipok ya ini segini 700 kelihatan gak panas banget aku ngeri 600 putih susu ala-ala puji hot hot bingo lihat teman-teman 100 mililit gak nyampe 150 terakhir ini ada dua ya ini 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 kan buat besok siang berhubung besok siang itu banyak pesanan jadi kita bikin malam biar besok tinggal taruh buah-buahnya sekarang jam berapa kira-kira ini jam 1 58 gini ngeri bentar lagi sahur ini kita patah ini kita patah-patah kayak gini setelah jelinya dingin pudingnya dingin ini udah dingin ya teman-teman ini langsung saja kita kasih buah buahnya kira-kira apa aja ini kalau berbusa kayak gini langsung dituang jadinya kayak gini jelek bintik-bintik ini nanti kita makan sendiri buat buka ini melendung malendung melendung nih kita kasih buah buahnya ini cukup ini ini aku tangannya bersih ya teman-teman bersih jadi gak apa-apa nih jeruk anggur kemudian jeruk lagi tuh seperti itu ya lakukan berulang kali sampai selesai terus kita kasih biji selasi secukupnya ini kalau yang ukuran gede ini buahnya lengkap ya teman-teman ini karena kecil cilik harga jualnya juga 1500an jadi tak kasih buahnya anggur sama jeruk saja biasanya itu ada kiwinya ya teman-teman cuma ini kan jumangat terus lah ya kayak gini ini tinggal kita kasih jelly agar-agar plant yang swalo itu ya teman-teman nanti kita tuang sini kayak gitu ini cuma kurang tiga sisanya ini nanti kita makan sendiri begitu lanjut kita kasih jelly setelah dikasih buah terus buahnya itu jeruk sama anggur terus itu item-item apa sih jenangi biji selasi lanjut kita kasih jelly jelinya aku pakai nutrijel yang plant yang warnanya itu biru kayak gitu ya teman-teman ini buat pelengkap jaketnya ini setelah dikasih buah baru kita kasih jelly itu pesanan 40 bonus 2 jadi 42 maaf ya teman-teman ini agak riwo ini tadi itu udah bikin kue lumpur terus paibuah paibuah flan itu bikin semalam ya sama kalian terus ini pastel terus ini juga pastel ini kloter pertama selesai ini aku lanjut lagi ke belakang ini walaupun dibawa bersih ya teman-teman ini aku lanjut pastel harga Rp1.500 pesanan orang Batu Raden pokoknya buat yang sudah ngikutin kegiatanku hari ini terima kasih mudah-mudahan resep aku bermanfaat pokoknya thank you for watching and then listening cukup sekian dulu bye maaf ya videonya itu singkat karena sibuk